Jalan Kembang Jepun Maka jalan yang ditempuh untuk menuju ke Jalan Kembang Jepun yaitu ambil arah timur jalan gula menuju ke Jalan Selompretan Lalu kemudian belok kanan dan menuju ke Jalan Selompretan Setelah 260 meter, belok kanan setelah bank dinar yaitu bank yang berada di sebelah kanan Lalu setelah 180 meter, belok kanan ke Jalan Karet Dan kemudian setelah 650 meter, belok kanan ke Jalan Kembang Jepun Halo perkenalkan nama saya Marvel dari Universitas Jeputra Surabaya, kelompok 286 Surabaya EPI Saya akan menjelaskan rute dari Jembatan Merah Pelasa menuju Jalan Kembang Jepun Pertama ambil arah barat di Jalan Garuda menuju Jalan Raja Wali sejauh 110 meter Belok kiri ke Jalan Raja Wali, setelah 68 meter, belok kiri ke Jalan Raja Wali Berbelok sedikit ke kiri, ikuti jalan sejauh 350 meter Untuk penggunaan kendaraan bus umum dari PTC, bisa naik bus di terminal Jalan Raya Manukan Kulon 18 Dengan bus Z atau bus BC atau bus LMC Berhenti di terminal Jembatan Merah Lalu di Jalan Garuda, belok ke kanan di Jalan Raja Wali Lurus hingga sampai di Jalan Jembatan Merah Setelah 900 meter, belok kanan ke Jalan Kembang Jepun Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francis D. White Dari Universitas Jeputra Surabaya, jurusan International Business Management Angkatan 2021 Saya berasal dari kelompok 286 Surabaya EPIC Lalu selanjutnya, ada biaya yang diperlukan untuk naik di sini Maksimal Rp10.000 untuk rute dalam Surabaya Atau akses menuju Jalan Kembang Jepun Selain itu, juga bisa menggunakan bus Surabaya Yang telah disubsidi oleh pemerintah kota Surabaya Harga yang diperlukan hanya sekitar Rp5.000 Dan Rp2.500 untuk pelajar Selain menggunakan uang, penumpang juga bisa menukarkan 3 botol plastik berukuran 1,5 liter Atau 6 botol plastik berukuran 600 ml Atau 10 botol plastik berukuran di bawah 600 ml Sedangkan jika dari stasiun yang lebih dekat Contohnya, stasiun Jalan Pengirian 26 Untuk ke Kembang Jepun Kita bisa berjalan kaki selama 2 menit Sebenarnya, masih banyak sekali stasiun yang ada di sekeliling Jalan Kembang Jepun Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di gambar berikut ini Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari kegunaan Jalan Kembang Jepun Pada zaman dahulu dan zaman sekarang Perbedaan ini terletak pada jenis-jenis barang Atau sebagai kawasan apa Jalan Kembang Jepun sekarang ini Karena perkembangan zaman, maka juga perubahan di Jalan Kembang Jepun Pada masa lalu, Kembang Jepun itu dikenal sebagai kawasan pecinan Kembang Jepun menjadi pusat perdagangan di siang hari Dan hiburan di malam hari Toko-toko ini menjual dari tekstil, alat tulis, sampai alat-alat mesin Ada di sepanjang jalan 750 meter dan lebar 250 meter tersebut Jadi dengan berjalannya waktu, kawasan Kembang Jepun tidak redup keramaiannya Kembang Jepun tetap menjadi salah satu pusat bisnis dan perdagangan hingga saat ini Sekarang, kawasan Kembang Jepun lebih dikenal sebagai pusat perdagangan grosir Atau sentral bisnis listrik satu kota Surabaya Karena kawasan Kembang Jepun adalah salah satu pusat bisnis dan perdagangan Terdapat cukup banyak bangunan-bangunan peninggalan Ataupun toko-toko yang beroperasi di sekitar kawasan Jalan Kembang Jepun Bangunan seperti Jembatan Merah, Museum di Javashbang, Kota Tua, Jembatan Merah Plaza Bangunan bersejarah Rauh Depak Sedangkan untuk toko-toko terdapat rumah makan mie Jembatan Merah, Soto Merah, dan lain-lain Tempat-tempat yang sudah saya sebutkan Merupakan beberapa toko dan bangunan yang ada di sekitar Jalan Kembang Jepun Sekian video ini, terima kasih Sekian video ini, terima kasih